Terima kasih. Terima kasih. Kok Yanti ada di sini? Kok kenal Yanti? Kok kenal Yanti? Kok kenal Yanti? Ah, mari. Silahkan. Oh, teh aja. Yanti tolong dong minta tehnya buat Aldi ya. Nah, Yanti ini lagi dititipin di sini. Karena papanya lagi ditugasin di Bangkok. Ya lumayan sih buat bantu-bantu beres-beres. Hmm, masa sih? Setahu saya... Eh, sebenarnya kalian sudah berapa lama berhubungan? Ah, kira-kira sudah satu tahun om. Ya so? Hmm, sudah satu tahun. Terus pak, dia itu kan perusahaannya go internasional. Basisnya ada di Kanada. Jadi Sonya jarang-jarang banget ketemu. Untung kamu punya pacar kayak saya. Ih, coba orang lain mana ada yang tahan. Ya, kamu juga beruntung Sonya. Dapat pemurga yang baik. Dan bisa menahan diri selama di luar sana. Karena itu om, maksud kedatangan saya ke sini ingin membicarakan... Ya, saya tahu arah pembicaraan kamu. Tapi saya rasa hari ini lebih baik kita bersilaturahmi saja. Ya, ngobrol-ngobrol santai. Iya. Kamu baru kali ini kan ketemu dengan saya. Iya. Ya udah deh, Sonya tinggal dulu biar kalian bisa bebas ngobrol. Oke? Mas Aldi, Mas Aldi! Loh, kamu Yanti kan? Iya, saya Yanti Mas Aldi. Ada apa? Saya mau ngasih ini, Mas. Apa ini? Pokoknya Mas Aldi harus terima. Anggap aja ini kenang-kenangan dan nada terima kasih dari saya buat Mas Aldi. Terima kasih? Untuk apa? Iya, kan karena rekomendasi dari Mas Aldi dan Mbari ini saya dapat beasiswa, Mas. Kamu memang pantas mendapatkannya. Karena kamu pintar dan berbakar. Ya, tapi tetap aja saya mau bilang terima kasih yang banyak buat Mas Aldi. Dan Mas Aldi harus tahu ini semua sangat berarti buat saya, Mas. Makasih ya. Yanti, saya sangat berharap kamu bisa mempergunakan kesempatan ini. Dan terima kasih ya. Permisi. Kamu nggak usah gelisah. Saya tahu kok orang tua kamu. Jadi om kenal sama papa saya? Saya sudah beberapa kali bertemu dengan papa kamu untuk urusan bisnis. Soalnya bercerita bahwa kamu sekarang yang mengurus Gigi Oils. Johan Jeranda kan nama papa kamu? Iya om. Tapi papa saya sudah almarhum. Ya, saya jujur sama kamu Aldi. Saya senang sekali bertemu dengan kamu. Saya percaya kamu bisa membahagiakan Sonya dan bisa mendidik dia menjadi ibu yang baik. Insya Allah om. Mama kamu di mana sekarang? Mama saya di Semarang. Dia bilang dia akan balik ke Jakarta kalau kami sudah mempersiapkan perkawinan. Hai. Sudah wang ini. Gimana pak? Apanya yang gimana Sonya? Hmm apa-apa nih. Eh, Aldi. Kamu sudah lama kenal sama Yanti? Oh. Yanti temannya Rini adik saya om. Waktu kuliah di Semarang, Yanti dapat beasiswa dari Yayasannya papa. Oh, iya. Ini apaan sih? Kok malah ngomongin beginian? Orang lagi benar-benar bingung nentuin masa depan. Ih ngomongin gak perlu. Udah deh ah. Yaudah, sayang. Kita jalan aja. Ayo. Pak, please. Ngobrol seriusnya ntar aja ya. Sekarang sama Minggu. Soalnya mau jalan. Oke? Ya. Kalian mau kemana sih? Nggak tau aja urusan anak muda. Eh dong, sayang. Ayo. Nggak apa-apa. Ayo, sayang. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Hati-hati ya. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Aku juga berpikir begitu lho, sayang. Beneran? Swear. G, jadi kapan kita akan menikah? Soalnya aku gak mau menunggu terlalu lama. Aduh, terserah kamu dong, sayang. Kamu itu kan jangan pemimpin buat aku. Masakan kamu enak sekalian. Kalau begini terus, bapak bisa tambah gemuk ini ya. Ya udah, nanti-nanti masakin terus ya om. Morning, morning. Nah, begitu dong enak papa. Kalau bangun siang itu, kulit bisa jelek. Ayo, sarapan sama-sama. Soalnya kan ada janji mau foto sama Tony, makanya bangun pagi. Papa pagi ini mau ke Singapura lho. Oh ya. Mau pesan apa? Titip aksesoris dong, pa. Boleh. Aksesorisnya, jangan yang satu-satuan, tapi yang satu set. Terus pilih yang paling bagus dan paling mahal. Ya, apa lagi? Udah itu aja. Dan nanti mau pesan apa? Gak usah om, nanti ngerepotin. Gak apa-apa. Kalau bapak sempat, pasti bapak beri. Yaudah apa aja om. Ya. Tolong dong antri nasi goreng ke kamar. Kayaknya enak juga sekarang ya. Gak apa-apa. Dimakan lagi dong om. Sonia. Son. Son. Sonia. Nasi gorengnya saya taruh di sana ya. Oke, aku taruh di situ ya. Oke, simpen aja di situ. Hmm, sekalian ya. Barang-barang yang berantakan ini, yang begini-beginian beresin aja deh. Pusing liatnya, gerah deh. Oke. Mulai sekarang, semua barang-barang di sini, lo yang beresin. Tapi ingat, jangan sampai buka-buka lemari, meja rias gue, apalagi tas gue. Kalau sampai ada yang hilang, berarti lo yang tanggung jawab. Ya? Biar si panggil nomor saja. Eh, no, 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 no. Gue kan minta tong sama lo. Udah deh, kerjain aja. Emangnya enak. Bukan berarti dikenal Aldi, bisa seenaknya mau dihormati di sini. Gak ada deh. Pengen rasa saingan lagi sama gue. Hah, gak mungkin. Lagi-lagi jalan-jalan. Ini kan hari minggu. Duk, ini hari minggu. Kamu tuh mau kemana? Tanya dulu sama bapak, maunya mau makan di restoran atau di rumah. Saya sudah tanya bapak kok, lawang bapak mau ke Singapura. Ya sudah. Kalau kalian jalan-jalan, aku ikut. Mimpi, saya cuma mau ngantriin dulu ke kapsalon, tempat temen saya. Ke salon? Ke salon juga enggak apa-apa. Budi ikut. Kalau nanti kita punya rumah, kamu mau yang modern atau natural? Kalau aku ya sayang, kalau punya rumah itu, mending yang kontemporal aja. Jadi rumahnya kecil, tapi halamannya luas banget. Terus catnya warna posmu, jadi rumah kita tuh anget, kayak seorang burung pacaran deh, tiap hari. Terus furniture-nya? Seperti deh yang banyak. Eh, kamu pernah nanyain ini kan tau aku? Iya. Sebenarnya hari ini aku mau ngajak kamu ngeliat seorang burung itu. Tapi kamu malah ngajak ke pantai. Cie, emangnya kamu mau beliin aku rumah? Habis kamu enggak punya waktu sih. Kuah, Shay. Kalau udah dibeliin rumah sih sekarang juga dibanding deh. Kalau sekarang gimana? Sayang, sayang beneran kamu serius? Serius? eh, lama bener sih? Ayo dong cepetan! Woh, aduh, mak on, kayak jem sebon, diapit sama cewek dua. On, mana pistolnya? On, pistol. Ngelebek aja lo. Ayo, kita jadi berangkat enggak? Emang, Budi ikut? Hah, iya iya dong saya ikut, jelas. Ayo kita jalan. Oh, cocok. Yang perempuan dua, kayak Dewi Arimbi, sama Sri Kandi. Yang maun, kayak monyet. Hei jangan main bola di sini. Weh, emang main kenapa? Emang kenapa? Emang kenapa? Jangan main bola di sini, main di lapangan senong. Eh, ini kadang sucian gue tau. Bande orang-orang tuh jadi anak lo. dia tuh, lihat aja, tampangnya aja kayak gitu. Apalagi si Jumbal, anaknya Bu Metti. Bandelnya, iyauduh billah. Salah kasih nama kan dia. Dari mana? Seger amat kelihatannya. Mari Bu, mari. Lihat tuh tampangnya, sumlingah ya. Dasar, kelakuan, padahal emaknya kan baru meninggal. Eh, dia malah seneng-seneng. Ya seneng lah, dapet bos kaya. Ganteng lagi. Apalagi lah, kaki umur segitu. Lagi hot-hotnya. Ah, lu Rita, bisa aja lu. Iya. Aku mau kita lihat sebentar ya. Oke, yaudah. Terima kasih ya. Eh, sini. Udah lama belum lu? Eh, lumayan. Oh. Tuh, Maya. Gimana? Oh iya, setelah waktu terjadi dong. Jadi dong. Gue udah siapin banyak-banyak. Lu sama cowok lu dong? Ntar gue kenalin ya. Mana dia? Hei, saya yang kenalin nih temenku, Almi. Halo. Almi, ini cowok gue. Aldi. Jadi kalian memang udah janjian? Emang gue janjian untuk motret sonnya di setting pantai. Sudah kalian silahkan aja ya. Yaudah. Gue siapin kamera ya. Oke, ntar puncul ya. Dadah. Sini sayang. Kau dipasang makanannya. Kok kamu gak ngomong sayang? Loh, aku kan bikin surprise sama kamu. Lagian biar bisa ditemenin kamu buat aku foto-foto ya. Surprise? Buat apa? Ya, biar kamu gak kaget kalau nanti tiba-tiba ada di majalah ya kan. Tiba-tiba taruh, kamu gak kaget. Yaudah sayang, kamu jangan marah-marah dong. Kepusin yang makan ya. Kita. Yanti sejuk pulang. Loh, ini mau dibawa kemana? Kamu mau pergi lagi? Kamu mau pindah? Kemana? Tempat siapa ya, Yanti? Yanti bingung tante, gimana harus jawabnya. Loh, kok kamu bingung? Kamu gak percaya lagi sama tante. Pasti ada apa-apanya nih. Tante gak yakin, kamu gampang pindah dari sini, kalau gak ada sesuatu hal yang sangat besar, yang berpengaruh pada kehidupan kamu. iya tante. Tante memang benar, suatu peristiwa yang sangat besar tengah melintas di kehidupan saya, tante. Saya ingin sekali berbagi cerita sama tante, tapi sekarang ini, Yanti juga belum yakin sama pilihan Yanti, tante. Tapi Yanti janji, suatu saat nanti, Yanti pasti akan cerita sama tante. Baiklah, tante cuman gemes sama orang-orang kampung disini, yang kerjaan selalu tahu, cerita tentang kamu terus. Mereka kan dari dulu juga emang begitu, tante biasa. Tapi Yan, tante boleh tahu kan, kamu pindah kemana? Nanti tante Yanti kasih nomor telfonnya, kalau ada apa-apa, tante telfon Yanti aja ya. Iya. Rambutnya putar gitu. Hai. Hei, kamu nggak apa-apa disini sendirian. Yuk, ikut aku cari disana, biar kamu bisa lihat aku foto, yuk. Nggak apa-apa, Son. Lebih baik aku disini. Tapi tolong jelasin tentang semua ini. Apa? Terus terang aku nggak suka. Aku nggak suka. Oke, kamu nggak usah khawatir. Tony itu temen baik aku, dia nggak mungkin ngapa-ngapain kok, ya. Ayo dong. Sonia, satu hal yang perlu kamu tahu, saya bukan tipe orang yang gampang cemburu. Paham? Oke, oke. Aku ngerti yaudah deh, aku foto ya. Ya udah, makan yang banyak ya. Aku foto dulu. Sexy look. Sexy expression. Sexy expression. Yes, sir. Selamat menikmati ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.